Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Silahkan duduk di dalam kasih anugerah Tuhan Bagaimana kabar anda semua sekalian Bapak Ibu Saudara Luar biasa, yang luar biasa bisa lambatkan tangannya Senang sekali rasanya sudah lama gitu ya Tidak kumpul di tempat ini Sudah ada beberapa gereja yang sudah mau mulai duluan Untuk beribadah, tidak apa-apa Kita baru mulai hari ini Karena apa? Karena kami sayang jemaat Kami ingin bawa jemaat juga aman, feel safe gitu ya Jadi kami menyiapkan semuanya air purifier dan segala sesuatunya Bahkan sebelum air purifier ada, kita sudah pasang lampu UV Kalau anda lihat di atas ada lampu yang panjang-panjang itu ada lampu UV Supaya lebih nyaman untuk beribadah Terus kita siapkan air purifier Itu pun kita harus hitung air flow-nya berapa kali nih Satu jam harus bisa muter lima sampai delapan kali Kalau tidak salah saya waktu itu saya diskusi dan semuanya Kami berharap anda bisa beribadah dengan tenang dan nyaman Tetap patuhi prokes yang ada Supaya kita bisa saling menjaga satu sama lain Katakan amin Anda siap terima firman Tuhan? Ini adalah bulan yang terakhir, adalah minggu yang terakhir maksud saya Kita membahas tentang kedewasaan Taukah kita ini dipilih oleh Tuhan bukan hanya untuk mengenal Tuhan Tapi untuk kita semakin dewasa mengenapi rencana Tuhan Kenapa kok kita harus dewasa? Kenapa kok kita ini harus menjadi pribadi yang dewasa? Bukan menjadi pribadi yang anak-anak Sudah berapa lama kita hari ini menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Sudah berapa lama kita ini percaya Tuhan? Tetapi kita ini terus aja menjadi orang-orang yang Selalu punya mental untuk berkati aku Terus gak ada orang yang care sama aku Selalu mental diperhatikan Bayangkan kalau kita ini punya baby, punya anak Kita ini punya baby, punya anak Kalau waktu kecil ya lucu Betul Bapak Sudara Waktu kecil ya lucu Tapi kalau kecil terus badannya sudah gede Tapi masih kecil terus jadi aneh Ada sesuatu yang gak normal Ada sesuatu yang Oh anakku kenapa ini? Kita pasti panik kalau dulu Kalau nangis lucu gitu ya Makanya ada orang-orang yang sukanya itu Godain anak kecil yaudah itu nangis tinggal pergi Papamannya pusing Jadi kalau nangis itu wah lucu ya anaknya Bisa nangis ya cute Tapi kalau nangisnya kelamaan juga bete juga Bapak mamanya Betul-betul Setiap kita juga sama Kita ini ikut Tuhan jangan jadi pribadi yang sama Terus gitu aja Dari dulu ceritanya cuma sama gitu Cuma itu aja yang dibahas Kenapa gak ada yang lain? Sekalipun Tuhan kita sama Tetapi Tuhan itu menyediakan rancangan yang terbaik buat kehidupan kita Tuhan gak pernah bosenin Hadirat Tuhan gak pernah bosenin Ikut Tuhan gak pernah bosen Jikalau kita terus bertumbuh Tapi kalau kita gak bertumbuh Kita ini terus begitu aja Ceritanya tetap lama Tuh kan gereja begini Tuh kan ini begini Tuh kan seperti ini Tuh kan nanti akan bahas tentang ini Nanti nyindir aku tuh pendetanya Wah itu pendetanya begini Wah si pemimpin itu begini Wah si jemaat itu begini Ceritanya gak itu-itu aja Kita udah masuk season yang baru Ganti dong ceritanya Tuhan itu menyediakan selalu baru Berkatnya tiap pagi buat kita Kenapa kita masih terkungkung dalam Segala situasi yang lama itu terus Sudahlah tinggalkan masa lalu Sekarang kita masuk ke dalam musim yang baru Tuhan bahwa aku ini semakin dalam dengan Tuhan Semuanya cerita kisahnya macem-macem Kita ini selalu dibawa Tuhan Mengalami Tuhan itu selalu beda ceritanya Coba kita pikirkan hari ini Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Makanya Tuhan berkata sama kita bukan Hitung berkat Tuhan satu-satu Coba lihat ada yang sama gak ceritanya Hari ini nih ya Kalau kita ngalami masalah yang sama Tapi solusinya beda Kalau kita ngalami masalah yang sama hari ini Tapi solusinya sudah beda lagi Jadi semakin pribadinya semakin dewasa Tapi Tuhan aku belum selesai dengan masalahku Tapi coba lihat Sekalipun kita belum selesai dengan masalah kita Tuhan itu mendewasakan kita tanpa kita sadari Kita menjadi pribadi yang lebih kuat Kita menjadi pribadi yang bisa melihat hari ini Bisa menerima keadaan minimal itu Kita bisa melalui Semua perjalanan kita dengan Tuhan Yang kita gak pernah hitung Yang tiba-tiba Sudah sekian lama ternyata masalah ini Kok belum selesai Tapi kita masih mampu Ada disitu Minimal kita bisa melihat itu Bapak Ibu Saudara Ada amin Jadi Tuhan itu selalu sekalipun Kita masih ada di dalam masalah yang sama Tuhan kita itu selalu membentuk kita It's not boring Gak ada yang bosankan Gak ada yang membosankan di dalam Tuhan Kita harus tahu bahwa Tuhan itu sayang kita Kalau anaknya mulai bosan Tuhan pasti coba Kasih sesuatu yang baru Aduh anakku sudah bosan nih Gitu Apa nih caranya Mau diapa ini Oh ini gini Dibawa kesini Segala sesuatu yang kita alami Untuk kita ini mengalami perjalanan dengan Tuhan Supaya hidup ini penuh warna Kalau bahasa saya adalah Supaya hidup kita ini penuh warna Jadi warnanya Ya begitu aja Warna gak cuma itu aja Ada warna macam-macam dalam hidup kita Ada suka duka Gak masalah kok Itu adalah warna dalam kehidupan kita Jadi kita harus bisa paham Dia sedang melatih kita Menjadi semakin dewasa Orang-orang percaya ini harus Semakin dewasa di dalam Tuhan Coba kita lihat dulu deh Galatia pertama Galatia pasal 4 Ayat pertama sampai dengan yang ketiga Yang sudah dapat bisa katakan amin Amin Kita akan baca bersama-sama Jika anda sudah mendapat Anda siap? Yang siap katakan yes Oke 1, 2, 3 Yang dimaksud ialah Selama seorang ahli waris Belum akil balik Sedikitpun ia tidak berbeda Dengan seorang hamba Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu Tetapi ia berada Di bawah perwalian dan pengawasan Sampai pada saat yang telah Ditentukan oleh bapaknya Demikian pula Kita selama belum akil balik Kita takluk juga kepada Roh-roh dunia Nah gini loh Kenapa sih kok kita ini Belum bisa mengenapir Insana Tuhan Dalam dada kutip Kok Tuhan kok gak gini Kayak gini Kenapa? Karena kita belum akil balik Kita belum akil balik Sehingga rasanya itu Kita ini masih Masih Kita ini adalah ahli waris Kita ini adalah ahli waris Kerajaan surga Bayangin ini Kita ini ahli waris Yang suatu saat nanti Kita akan terima warisan dari bapak Tapi kalau kita belum dewasa Kita gak bisa terima itu Ada sesuatu berkat Yang Tuhan akan berikan Dalam kehidupan kita Bahkan lebih dari sekedar Berkat just money Yang Tuhan sediakan Untuk kita-kita alami Berkat just money itu murah Bisa hilang kapan saja Apapun yang di dunia ini Sangat murah Mau mobil semahal apapun Mau Porsche Atau Lamborghini Atau Mau apalagi lah Yang mahal-mahal gitu ya Phantom lah Atau apa Itu murah Semuanya murah Ada berkat yang Tuhan sediakan Dalam kehidupan kita Lebih dari berkat itu Segala sesuatu yang Tuhan berikan Dalam kehidupan itu Ada sesuatu yang lebih besar Daripada itu Kita ini ahli waris Tetapi kadangkala Karena kita belum dewasa Finally untuk kita ini Datang sama Tuhan Finally untuk kita Ngikut Tuhan Ngerjakan sesuatu Kita tuh rasanya tuh Kayak berat banget Bapak ibu saudara Berarti kita ini belum dewasa Kita ini belum dewasa Makanya Tuhan Pengen kita dewasa Loh kalau belum dewasa Gimana apa Tenang Tuhan kalau kita belum dewasa Bukan tendang kita Masih kecil terus Kamu ini Sudah berapa tahun Kok takut Ada serlu Gitu Gak gitu Tuhan Sekalipun Asli anak-anak kecil Kita udah gede Tapi kita masih kecil Tuhan gak pernah buang kita Di dalam kerajaan surga Gak pernah ada yang dibuang Katakan amin Tuhan selalu sayang Sama kita Tapi taukah Kenapa kita harus Menjadi pribadi Yang dewasa Karena ada berkat Yang Tuhan akan berikan Dalam kehidupan kita Yang mungkin kita belum bisa Konten hari ini So be ready Kalau ada masalah Jangan buru-buru menyerah Kita ngomong sama Tuhan Tuhan Dewasakan aku Tuhan mampukan aku Ingat pencobaan-pencobaan Yang kita alami Gak akan pernah Melebih kekuatan kita Kedewasaan prosesnya banyak Kedewasaan prosesnya banyak Menjadi dewasa itu butuh proses Prosesnya banyak Gak bisa orang tiba-tiba Menjadi dewasa gitu ya Dalam satu hari gitu ya Wih Suami istri misalnya Wih kamu sekarang jadi dewasa gitu ya Satu kali momen mungkin Disitu Oh kamu jadi dewasa ya Biasanya ngalami lagi Ngalami lagi karakter yang lama muncul lagi Ah ternyata masih podowai Nah kadang-kadang begitu Betul-betul Ternyata belum berubah juga ya kamu Loh itu proses Kalau kemarin dia berhasil Kalau kemarin dia berhasil Ya dukung Jangan-jangan Ah kamu ini Fake face Pura-pura aja Kedewasaan itu proses hari demi hari Kita gak bisa berkata Kalau orang bisa berhasil Terus kita Semakin dewasa Terus orang ini Pribadi yang dewasa Kadangkala pun Orang dewasa pun Masih punya sifat kanak-kanak kok Ngaku apa Ngaku orang yang sudah berkeluarga Yang siapa yang masih suka main game Ayo Kadangkala Ya sudah gak usah main game aja Kadangkala Kalau marahan Harus nunggu dulu Siapa yang minta maaf Ayo Siapa yang begitu Gak nuding Siapa dulu yang suka minta maaf Kadangkala kita cuma mikir Aku gak akan ngomong Kalau dia gak senggol aku Aku gak senggol Ngapain Nanti kan dia cari aku sendiri Nanti dia butuh papa Uang bulanan habis Nah gitu dong Dari kemarin Tak tungguin Kamu ngomong Kalau ada gak ada uang Baru ngomong Minta uang Gitu Atau mama Atau papa misalnya Mama Dasiku dimana ya Mah Baju yang ini dimana ya Kamu gak sadar ya Aku tuh lagi marah sama kamu Udah tiga hari ini aku diemin Kamu gak ngajak ngomong aku Si Ternyata orang dewasa pun Bisa jadi anak-anak Wis aku gak paten gak apa-apa Gak ngomongan gak apa-apa wis Wah bahasanya gitu ya Jawa Timuran Udah lah gak apa-apa lah Aku gak ngomongan Sudahlah gak apa-apa lah Gak mati kok aku Gak kenal sama dia Juga untung kok Gitu Aduh 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 Men Men Bapak ibu maksudnya Lama gak jumpa ya soalnya Kangen banget Tadi saya liat masuk ke gereja Sudah Aduh kangen banget Ketemu Pak David Wah rasanya tuh bilang Wih kangen banget rasanya tuh Kalau bisa ibadahnya Mau tak molorin lagi gak Satu jam Bisa ketemu sama Bapak ibu Kangen banget saya sebagai gembala Kangen banget Tadi pagi Eh tadi saya duduk disini Tuhan ngomong sama saya gini Saya baca gitu Baca Roma 12 Persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan yang kudus Harum perkenaan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Gateng disini Langsung buka ayat itu Tuhan berkata Berubah pembaharan budi Kamu rindu gak Kalau lihat jemaat itu Kalau pergi kemana-mana Sama anaknya Terus pergi itu Tuhan kalau kayak gitu punya waktu Coba kalau buat Tuhan punya waktu Enggak Tiba-tiba berpikiran gitu Dia bilang Iya Tuhan Kadang kok pikir gitu ya No no Harusnya kamu senang melihat mereka Kalau mereka bisa family time Mereka senang sama keluarganya Kamu harusnya happy Kenapa? Karena mereka bisa menikmati Fasanya sama Tuhan Oh iya betul ya Tuhan ya Terus yang ngomong begini Siap gak Aku mau berikan sesuatu yang baru Buat kalian Buat gerejamu Dia bilang Yes we are ready Bagi gembal Saya ngomong yes we are ready Perlebarkan kapasitas hati kami Jadikan kami dewasa Tuhan Biar kami jadi alih waris Masih banyak yang harus diurusin Hari ini kita bukan hanya Berdiri Jogja doang Hari ini kita sudah berdiri Puwokerto Kuto Arjo Hari ini kita sudah Menggembalakan dua Gereja itu Tiga dengan Jogja Sebagai Mothershipnya Belum lagi Anda tahu Kebumen sudah tiba-tiba Ada yang telpon Siap rumahnya dijadikan Untuk CG Pos perintisan Cilacap juga sama Kemarin saya ke Puwokerto Dua minggu yang lalu Baptis enam orang Yang di Cilacap bilang Pak kami bisa dipakai Tempatnya untuk ibadah Baru ngomong Puwokerto Saya dapat tentang Mercusuar Puwokerto Tiba-tiba langsung muncul Cilacap Muncul kebumen Yang lebih hebat lagi Waktu kita habis Ibadah on set online Semi on set semi online Langsung besok Ijen gereja keluar Di Puwokerto Dikantung pertama Buat Allah kita yang luar biasa dong Kalian jangan kaget Jangan belum ngomong gitu Hebat loh itu Tuhan Yang itu kayak SKTL keluar dari Dari Kemenang langsung keluar Turunin ke kita Atas nama gereja Morsi Yang ada bilang Busat ini Gimana Tuhan Cara kerjanya gimana Tuhan bilang Ini belum selesai Pasti banyak berkat-berkat Yang lain yang Tuhan akan Sediakan dalam kehidupan kita So Kamu harus dewasa So kita harus dewasa Kita gak bisa Menjadi Oh ya gini aja Ya sudah Nanti Puwokerto Harus dipapain Diajarin sesuatu Gak bisa kita Mesejnya cuma gitu aja Tuh kan gereja ini Ada pergerakan Gitu-gitu aja No God is doing something In us and with us You know Tuhan sudah mengerjakan sesuatu Tanpa orang ngerti Gak perlu dikeluarin Tapi Tuhan tidak pernah Berhenti bekerja Dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah Berhenti bekerja Saya ngerti Sekalipun kita hari ini Merasa Kita di luar Jalannya Tuhan Tuhan itu Berkarya Hari dalam hidup kita Untuk membuat kita Ini jadi pribadi Yang kembali kepada dia Dan jadi semakin Dewasa di dalam Tuhan Supaya kita bisa Menerima berkatnya Yang baik Yang sempurna Kata Dewasa Saya mau ulangi lagi Review sedikit Kata Dewasa Itu Dalam bahasa Ibrani Itu dikatakan demikian Teleaus atau Telio Yang artinya Adalah terlatih Matang Lengkap Sempurna Menyelesaikan Sampai akhir Coba kita lihat dulu deh Di Ibrani Ibrani pasal yang kelima Ibrani pasal yang kelima Ayat 11 sampai dengan 14 Ibrani pasal 5 Ayat 11 sampai dengan 14 Ya sebab bisa katakan Yes Tentang hal itu Banyak yang harus kami katakan Tetapi yang sukar Untuk dijelaskan Karena kamu telah lamban Dalam hal mendengarkan Sebab-sebab sekalipun Kamu ditinjau Dari sudut waktu Sudah seharusnya Menjadi pengajar Kamu masih perlu Kamu masih perlu lagi Asas-asas pokok Dari pernyataan Allah Dan kamu masih memerlukan susu Dan bukan makanan keras Sebab barang siapa Masih memerlukan susu Ia tidak memahami Ajaran tentang kebenaran Sebab ia Adalah anak kecil Tetapi Makanan keras Adalah untuk orang-orang dewasa Keras itu bukan Batu Bukan dimarah-marahi Bukan gitu ya Makanan keras itu bukan gitu Terus Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Untuk membedakan Yang baik Daripada yang jahat Kata dewasa disini Dipakai kata Teleyo Atau yang artinya adalah Menyelesaikan sampai akhir Kita jadi ngerti kan Kata teleyo Atau matang terlatih sempurna Atau menyelesaikan sampai akhir Itu gini loh Kalau kita lihat Anak kecil Dia kalau ngerjain sesuatu Sampai selesai atau enggak Makan separuh jalan Sudah ditinggal Terus kalau Lagi ngapa Sedikit Langsung ditinggal Lagi apa Sibuk main game Apa yang dia senengi Tapi kalau ada tugas-tugas Sekolah gitu Sekolah Tapi Pikirannya sudah main game nanti Sama orang ini Saya punya anak Karena saya perhatikan itu Anak kecil itu Enggak pernah menyelesaikan Sampai akhir Kalau kita mau jadi Pribadi yang dewasa Kita harus punya Mentalitas Menyelesaikan Sampai akhir Enggak boleh berhenti Di tengah jalan Tuhan belum berhenti Dalam hidup kita Loh tapi Pak Asai sudah begini-begini No 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 Ingat perjanjian Tuhan Dengan kita ini adalah Seperti perjanjian Suami dengan Istri bukan Kita ini mempelainya Bukan Kalau suami istri Sampai maut Memisahkan Sampai meninggal Kalau sama Tuhan Enggak bisa dipisahkan Maut pun Dikalahkan So kalau kita punya salah Kita datang sama Tuhan Minta ampun Supaya maut Dikalahkan Jangan pala kita Meninggalkan Tuhan Cari-cari alasan Jangan begitu Mentalitas kita Ada yang menyelesaikan Sampai akhir Kita ini bisa sempurna Enggak Bisa Karena Tuhan yang menyempurnakan Kita ini bisa menyelesaikan Sampai akhir Bisa enggak Bisa Sama seperti Paulus Aku ini telah mencapai Garis akhir Paulus berkata demikian Bisa kok Kita ini teleop Itu bisa Tapi makanya Kita ini Enggak boleh menyerah Di tengah jalan Memang situasinya Sulit Enggak apa-apa Tapi jangan Pernah kita Meninggalkan Tuhan Memang situasinya Enggak gampang Enggak apa-apa Tapi jangan pernah Tinggalkan iman kita Kita harus Selesaikan Sampai akhir Katakan Amin Kata-kata Dewasa Di sini juga punya Arti yang kedua Adalah Mendedikasikan Kehidupan Untuk menggenapi Rencana Tuhan Atau mengejar Kehendak Tuhan Taukah bahwa Kehendak Tuhan Tidak pernah gagal Dalam kehidupan kita Kehendak Tuhan Tidak pernah gagal Kita yang gagal Kehendak Tuhan Tidak pernah gagal Makanya kita Diajari Tuhan Berdoanya seperti ini Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di dalam surga Amin Tuhan selalu Ngomong gitu Setiap firman Yang keluar dari melutku Tidak akan pernah Kembali dengan sia-sia Tidak ada yang gagal Makanya untuk kita Ini mengejar Untuk kita menjadi Teleyo Atau sempurna Selesaikan sampai akhir Kejarlah Rencana Tuhan Bagi Anda yang bekerja Anda itu kejar apa? Rencana Tuhan Atau karir Anda? Bagi Anda yang berkeluarga Anda ini kejar apa? Anda kejar Target Bisnis Pencapaian Achievement Atau Anda kejar Apa hari ini? Aku kejar Tuhan Tapi aku gak makan Kata siapa? Kalau kita sudah Mikirnya begitu ya Kita sudah berhenti Di sana Deadlock Karena Tuhan Gak bisa dibandingkan Dengan mamon Halo Apa yang kita Kejar hari ini? Waktu kita Tukar Waktu kita Ini bekerja Bukankah Tuhan Itu taruh kita Di sana Supaya melalui kehidupan kita Di situ Ada rencana Tuhan Yang digenapi Bukan Waktu kita berkeluarga Bukankah Tuhan taruh kita Di situ hari ini Sebagai penolong Untuk suami Atau sebagai Suami Sebagai imam Raja dan Nabi Bukan aja Ah sudah Suami kok begini No Tolong suamimu Kembali sama Tuhan Kalau istri Yang selingkuh Eh Kasih suara Kenabian Bertobat Jangan bilang Sudahlah Aku gak butuh Kamu Jangan gitu Kita gak boleh Begitu Bapak Ibu Saudara Kejar Rencana Tuhan Tuhan tempatkan Kita Sebagai karyawan Supaya kita Jadi berkat Ingat Yusuf Ditaruh dimana aja Ada berkat di sana Kita gak boleh Main-main Kejar Rencana Tuhan Supaya kita Teleyo Kalau kita mau Menjadi dewasa Berikutnya Yang ketiga Yang terakhir Artinya Teleyo Ini adalah Punya Kerinduan Untuk Belajar Atau Pembelajar Menjadi Dewasa Itu Sempurna Itu Punya hati Yang mau Belajar Berapa Waktu Ada pengusaha Bilang gini Dulu Waktu saya Jualan Pelilingan Order Apa-apa Gitu Dia coba Ngomong Belajar Saya gak tau Siapa Tak tau Tapi ini orang tua Waktu saya Dapet bisnis 20M Eh 20M 20 juta Berapa Saya agak lupa deh Jumlahnya Saya lupa Dia berkata gini Saya mau belajar Dari orang lain Sekarang Waktu saya Dapet bisnis Kontraktor Dia Dapet Tender 20M Atau 20T Saya lupa deh Dia bilang Saya pun juga Mau belajar Saya diingat Iya ya Orang sukses itu Belajar Membelajar Gak bisa Kita ini gak Belajar sesuatu Life is a Learning process Right Bukan kehidupan Itu adalah proses Untuk kita belajar Bukan Setiap keadaan Setiap hari Kita tau Oh Kalau kita punya Yang begitu itu Pasti kita akan Jadi matang Katakan amin Tapi ingat disini Lah kenapa Orang sudah Mengerti kali ini Tapi kalau gak Menjadi dewasa Ada tiga hal Yang akan saya Sampaikan hari ini Kenapa Kalau orang ini Sudah tau semua Oh iya harus Menyelesaikan sampai Akhir Kita ini harus Apa namanya Harus mengejar Rencana Tuhan Harus belajar Terus mau belajar Belajar bukan hanya Di kuliah Sekolah Bukan hanya dimana Tapi belajar Dalam kehidupan ini Belajar Belajar membangun hubungan Belajar melayani Belajar ini Belajar ini Banyak sekali Tapi kenapa Kok bisa gagal Ya orang Di dalam Ibrani Dikatakan demikian Tentang hal itu Banyak yang harus Kami katakan Tetapi yang Sukar untuk Dijelaskan Karena kamu Telah lamban Dalam hal Mendengarkan Kenapa Orang jadi Gak bisa Dewasa Karena ini loh Lamban Mendengarkan Saya berdoa Untuk hal ini Supaya telinga kita Gak jadi Lamban Mendengarkan Telinga itu Dua Mulut Satu Harus Cepat Dengar Bukan Cepat Ngomong Cepat Menerima Bukan Bukan Cepat Terima Dulu Bukan Langsung Membela Diri Kenapa Tentang 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 besok pagi masak bihun goreng yuk ah gak mau bihun gorengnya masih banyak bapak ibu saudara saya tinggal ke kantor setengah satu atau jam setengah dua belas telepon sama maminya mam kita makan apa loh bukan di rumah sudah ada bihun goreng pikirnya masak supaya anak-anak saya sudah bisa makan nanti saya tinggal nanti sore saya pulang mereka sudah kenyang saya lihat sudah makan sudah ya sudah puji Tuhan kita pantau mam makan apa loh mihun gorengnya mana habis habis itu bisa buat porsi empat orang ini habis kita tuh bilang katanya kemarin maminya langsung ngomong sore sore baru kemarin maminya ngomong gini katanya kemarin masak mihun goreng gak mau kok sekarang sudah habis enak ternyata mam dadinya cuma bilang gini masakan kita kasih makanan gak enak sama anak-anak kita gak mungkin dong kita ngasih makan gak enak yang gak enak pasti kita makan dulu sebagai parent yang baik nasi kemarin sama nasi baru pasti yang nasi kemarin kita makan nasi yang baru kita kasih anaknya oh papa gua beda nasi baru buat dia nasi itu papanya dibawa ke gereja makanya jangan gitu nah anak-anak tuh gitu lamban mendengarkan gak mau dulu mihun gua kok mau gitu saya waktu merenungkan firman kemarin cuma senyum-senyum sendiri lucu ya orang itu lamban mendengarkan jadi seperti anak-anak dia diomongin dulu sudah gak tau dulu gak bisa mam gak bisa gitu saya waktu dengerin udah sama dadi aja pak gak mau sama dadi gak mau sama dadi soalnya gak bisa ngeyel harus ngikutin ini ikutin kalau sama mami bisa diajak konco padu gak gitu mam misalnya ngajarin gak begitu saya dengerin agak pusing di rumah itu mereka ini diskusi sendiri yang maminya ingin begini caranya yang ini gurunya ngomong begini padahal cara maminya yang dijelasin tapi anaknya gak memperhatikan wah pusing sendiri tapi kenapa orang kayak gitu ya kenapa karena lamban mendengarkan lamban mendengarkan artinya begini bapak-bapak saudara mendengarkan dalam bahasa aslinya adalah akui artinya to listen and understand kalau denger tuh harus paham kalau denger tuh harus paham masalahnya disini waktu kita mendengar bukan mendengar untuk paham tapi mendengar untuk menyelesaikan cepat rampung kita pulang soto menanti apalagi yang online hari ini gak bermaksud nyindir tetapi supaya kita jadi dewasa kenali hati kembala ya waktu denger firman masak amin pak are amin amin ompor gosong waktu masak apalagi apa ibadah sama tiduran teduh banget amin pak gak kita lamban mendengar kenapa kalau onset tuh saya seneng kenapa kalian bisa lihat kalian bisa perhatikan saya lihat matanya pada antusias semua gini 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 tapi ada yang gini ya tau diwasa ya ya tau lah selesaikan sampai akhir ya ya doain loh rampung selesai lamban mendengarkan nah kalau kita mau bertumbuh kita gak bisa begitu banyak orang beribadah tapi mengingkari kekuatannya kata firman Tuhan firman itu berkuasa bukan hal ini kita denger firman kita jadi semakin dewasa tiap minggu kita denger firman kita langsung semakin diperlengkapi kita semakin kuat kita semakin beranjak dewasa semakin mengenapi rencana Tuhan gak ada delaying delaying gak ada yang tertunda tertunda semuanya sesuai kairos Tuhan ada amin jangan lamban mendengarkan ujungnya sampai paham sampai ngerti tapi kalau kita denger firman sampai delay-layah apalagi yang di zoom youtube nanti kalau sampai youtube denger firman gini atau sampai nyater mobil amin buka firman Tuhan ini dengerin aja depan ada apa kita gak ngerti hati-hati butuh disiplin bukan ibadah butuh fokus bukan lamban mendengarkan mendengar artinya adalah ujungnya adalah to listen paham aku yang ketiga adalah perilaku yang kedua adalah perilaku mendengar jadi perilakunya itu loh kalau kita sama layah-layah gak bisa kalau kita mau jadi dewasa miliki perilaku yang benar kenapa kok kita bisa lamban mendengarkan yang pertama satu melihat perkara rohani sebagai aturan bukan kenapa kita bisa lamban mendengarkan karena kita melihat hal-hal perkara-perkara yang rohani semua kegiatan gereja itu sebagai aturan bukan sebagai jalan untuk kita menjadi dewasa banyak orang salah mengerti ah gereja begini gereja begitu no 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 anak kecil itu selalu ngomong tentang aturan anak-anak itu belum bisa mengerti alasannya karena belum tahu belum ngerti harus ini harus itu tambah ini tambah itu anak-anak itu selalu berkata demikian coba lihat Yesaya 28 ayat Yesaya 28 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian dan orang berkata kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya ini pada pemimpin dan nabi-nabi pada zaman itu bangsa Israel ngeri loh ini gitu ya seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu nah anak yang baru disapih baru cerai susu ngertinya cuma gini nih sebab ayat 10 harus ini harus itu meski begini meski begitu tambah ini tambah itu nah itulah anak kecil padahal ini ngomongnya kepada imam dan nabi orang-orang yang seharusnya dari sudut waktu tadi kamu udah jadi pengajar tapi kamu masih memerlukan susu kenapa ya kayak gini mau menyatakan nubuatannya pengetahuannya kepada siapa karena kita gak bisa ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita apa yang Tuhan mau untuk mengenapi rencananya dalam kehidupan kita apa ya Tuhan apa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita kita selalu anak kecil selalu melihat perkara-perkara yang rohani sebagai aturan bukan cara untuk menang dan mengenapi rencana Tuhan ada orang-orang yang harus kembali kepada rencana Tuhan hari ini bukan untuk menang mengalami masalah lihatnya bukan menang mengalami masalahnya tetapi menangnya adalah lihat tujuan akhirnya lihat itu ujungnya bukan sekarangnya prosesnya kita jalani kita nikmatin kita doakan kita pikirkan caranya tapi matanya memandang bahwa aku lebih daripada pemenang tapi anak kecil gak bisa sekolah bete banget nge-game nomor satu sekolah kalau sekolah aduh padahal sekolah buat apa supaya dia bertambah pintar ada sangu ke depan ada bekal ke depan yang orang tua pasti ngerti apa yang saya ngomong amin bapak ibu tapi anak kecil gak bisa ngerti yang ngerti harus bangun pagi sarapan sekolah duduk manis dengerin dengerin doang satu sisi gurunya ngomong apa dipanggil misalnya siapa namanya Johnny Johnny saya hadir gak ngerti tapi orang dewasa mampu mengerti waktu ada di satu masalah dia liatnya ke belakang aku harus lakukan ini lakukan itu karena Tuhan mau ini dan mau itu kenapa kita lambar mendengarkan karena kita masih anak kecil juga nganggap segala sesuatu menjadi aturan berdoa sebagai aturan baca firman sebagai aturan perpuluhan sebagai aturan persembahan sebagai aturan ibadah minggu tiap minggu sebagai aturan come on waktu ibadah itu kita sedang diperlengkapi tahu ada sebuah rahasia yang Tuhan akan nyatakan dalam kita hidupan kita secara korporat ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita semua tapi karena kita gak bisa menangkap itu karena kita lambar mendengarkan karena kita punya mentalitas sebagai aturan harus gini harus gitu tambah ini tambah itu harus begini harus begitu kita gak bisa gitu kalau kita mau cuma hanya nganggap sesuatu cuma aturan 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 you never grew let me tell you you never grew izinkan saya ngomong kita gak bisa bertumbuh karena kita selalu melihat aturan demi aturan alih taurat kurang apa tauratnya tahu semuanya paling patuh paling taat tapi tetep gak masuk rencana Tuhan so mari kita berubah bersama-sama jangan melihat perkara-perkara rohani berdoa baca firman CG sebagai aturan di gereja Morsyaron MSJ CGT jangan sebagai aturan di gereja Morsyaron tapi sebagai kita melihat bahwa ini loh aku mau terus bertumbuh aku mau terus kenal Tuhan aku mau terus Tuhan sampai Tuhan berkarya dalam hidupku sampai selesai jangan melihat aturan udah kenceng banget gini come on growing up come on bertumbuh jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang terus baby jadi beranjak dewasa remaja dewasa jadi orang tua bukan hanya diajar tapi mengajar satu level lagi ada amen jangan lihat framingnya aturan kita harus beranjak dewasa kenali hati Tuhan Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menyempurnakannya dengan kasih kita melihat aturan itu bukan jadi aturan tapi sebagai pagar untuk menjaga kehidupan kita amin yang kedua kenapa orang lamban mendengarkan karena males karena males lamban dalam bahasa ibraninya adalah notros notros bukan ngerotos ngerotos notros notros itu apa notros itu males tumpul bosan bodoh nah kalau kita dengar firman ada males tumpul bosan bodoh berarti kita ini lamban mendengarkan waktu dengar firman jangan lamban jangan jangan males jangan tumpul jangan bosan jangan bodoh firman itu diilhamkan ilham itu berarti diwahyukan sama kita dan kita ini bisa menerima sesuatu jika kita ini atau fokus atau serius bagaimana supaya kita tidak lamban mendengarkan adalah kejar firman semangat antusias dengar firman jangan dengar firman jam berapa ini ayolah 5 menit lagi saya tunggu 5 menit saya keluar suguhan kalau kita begitu kita lamban mendengarkan firman Tuhan itu disampaikan sama kita tapi kita gak bisa ngomong apa-apa lihat Ibrani yang ke-6 sorry Ibrani yang ke-5 ayat yang ke-11 dulu tentang hal itu banyak yang harus kami katakan banyak loh sebetulnya masih banyak rencana Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan masih banyak tetapi kita ini lamban mendengarkan akhirnya gak bisa masih banyak tentang hal itu masih banyak yang akan kita ngomongin akan kami katakan tapi gak bisa karena kamu lamban mendengar lihat ayat Ibrani 6 ayat 7 sampai 12 Ibrani 6 ayat 7 sampai 12 ada diberkati amin sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah tetapi jika tanah itu tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri tidaklah ia berguna tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran tetapi sekalipun kami berkata demikian tentang kamu kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik katakan amin yang mengandung keselamatan katakan amin sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang tetapi kami ingin apa supaya supaya apa kamu masing-masing menunjukkan apa kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya ayat 12 agar kamu jangan jadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah nah kuncinya apa kesungguhan hati kata kesungguhan hati yang disini dikatakan kesungguhan hati ini artinya adalah spout bahasa aslinya adalah spout atau kalau bahasa inggrisnya adalah his atau segera orang kalau sungguh-sungguh itu gak nunda-nunda langsung dengan segera nah spout artinya lagi adalah earn to accomplish atau punya keyakinan untuk sampai selesaikan orang yang punya kesungguhan hati seperti itu supaya kita ini gak lamban mendengar kita tahu mendengar untuk paham tadi supaya kita gak males bodoh tumpul kita harus ngerti waktu kita denger jangan tunda melakukan langsung dilakukan itulah tandanya kita bersungguh hati jikalau kita denger kita cuman yes amin setelah itu pulang ada misi sejarah gak gitu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita so do it lakukan segera jangan tunda apa yang rasanya kalau Tuhan mikir apa kalau Tuhan mikir apa kalau kita mikir apa yang kita dengarkan tadi Tuhan ngomong sesuatu sama kita just do it langsung jangan tunda itulah tanda kesungguhan kalau kitanya mau diajar tapi gak punya kesungguhan ya semuanya sama saja kata kesungguhan segera melakukan menyelesaikan artinya punya komitmen sampai akhir yes I will do Lord aku mau lakukan itu ada amin yang ketiga yang terakhir gimana kita ini biar gak jadi lamban yang pertama jangan hidup dengan aturan saja hiduplah dengan kasih yang kedua kejar firman kejar firman jangan kejar firman kejar kebenaran kejar firman kejar kebenaran dengan kesungguhan hati yang ketiga bagaimana kita menjadi dewasa dan menjadi lamban mendengar adalah miliki hati untuk menjadi berkat menjadi pengajar pakai aku ya Tuhan kalau kita selalu berkata Tuhan pakai aku Tuhan kita ini akan dibawa Tuhan semakin dewasa pelayanan itu menjaga kehidupan kita sadar tidak sadar waktu kita mengambil dan terlibat dalam pelayanan itu menjaga kehidupan kita tapi waktu kita tidak pelayanan kita mundur dari Tuhan jauh dari itu semua akhirnya kita jauh dari rencana Tuhan karena apa hati kita sudah tidak terbeban buat apa-apa hati kita sudah masuknya ke dalam fokusnya ke diri sendiri like a baby lapar tidak peduli mami papinya lagi ngapain oe aja harus dateng suapin bubur bayi harus mulut makan ham tidak peduli orang lain ngoe aja care me love me tidak salah tapi kalau kita mau menjadi dewasa supaya kita tidak lamban mendengarkan jadilah berkat bukan hanya penerima berkat lihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak bisa lakukan sesuatu minimal berdoa dan temani mereka kehadiran anda meaningful buat mereka amin bapak ibu saudara miliki hati yang seperti itu supaya kita tidak lamban mendengarkan ayo sama-sama kita ini harus masuk ke dalam level yang baru akil balik supaya kita terima warisan-warisan rohani yang Tuhan sediakan hati saya berkata Tuhan kami gereja musiat untuk menerima berkat warisan supaya kami bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mau untuk kami selesaikan pakai kami semua ya Tuhan anda siap jadi dewasa jangan lamban mendengarkan ada amin mari kita bangkit berdiri bersama-sama selamat menikmati